Dua, tiga Anak, gua ngeliat gimana? Biasa iya Oh, duluan Jessica Nasar Nasar Udin kan yang berita gitu ya? Demokrat Bener? Jadikan aku satu-satunya Iya Jadikan satu-satunya Jadikan aku yang sedang hati aku Ketawa penyanyinya Jadikan aku satu-satunya Jadikan aku dua-duanya Walau job jarang ada Yang penting kita bisa tertawa Dengan gemang tawa Kita menyapuinya Selamat datang di UTS Ujian Tawasuci! Wee! Ini adalah sebuah arena Dimana dua geng Kampus Ujian Saling menguji satu sama lain Kali ini kita akan uji Lama-lama tahan nafas Di dalam Pasir hidup Bersama saya, Patro Gemala Dari geng NTS Atau Nice Try Squad Ya Kalo gua Kalo gua adalah Dari Super Slade Squad Atau Triple S Gimana orang-orang keren Gaul Benigno Aquino Ada disini Aliando Aliando Iya Cristiano Ronaldo Ada disini semua Widodo Widodo Chayono Putro Chayono Bulliono Semuanya ada disini ya Ini kita suruh baca komen penonton juga nih Oh ada yang komen tuh, Chan Kita bacain komen nih Dari Omuda9050 Pengusaha Eskobok bersinan Mantap Eskobok Press Press Itu selalu press Yang basi kita buang lah Iya, 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 iya Selalu ya Udah, ada lagi Udah nih There, 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 there experience Abah Pichan Ada episode gua hampir meninggal Ah, ngapain Tiap hari lu Oh iya, iya Episode lalu Lu keselan kali taher Keselan kali taher Keselan ke orang bego Iya kan Hampir lewat loh Masih siap episode meninggal Ini Emang bentar naik Ada waspada nih Tiap episode di Pichan ya Bener Ada PMI di depan Karena gua minta PMI mati besar Amar pamuka Amar pamuka Mending buat bikin tandu Amar pamuka Pada bertanya-tanya juga Chan Hari ini Tema kaos kita kan Musik Musik Biasanya ga boleh Kan hindari Kaos bergambar Tapi hari ini disuruh Boleh Lu pake WR Supratman ini Lu bukan ya Lu bukan ya Lu bukan ya Ini Morrissey The more you ignore me The closer I get The closer I get Ini ada salah satu penyanyi kesukaan gua Setelah Yana Yulio Surat tu itu 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 Hedy Yudu Itu Hedy Yudu Pokoknya kayak gitu Nomor satu gua Yana Yulio Kedua Guru Soekarno Putra Guru Soekarno nomor 14 Nomor 14 Ya nomor 2 gua kunyawan Dwi Lanto Band bola dong Band bola dong Morrisnya itu salah satu penyanyi Karena gua suka singer-singer bule Kayak Peokolin Terus gua suka sama Irfan Bahdi Irfan Bahdi Irfan Bahdi Jadi gua lebih suka singer-singeran gitu lah Kalo gua kan anaknya band banget Rock gua Queen of the Stone Age G4WL 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 Penyanyi personal dari band? Girlband Nah fun fact nya gue tuh suka banget girlband Gue tuh ngikutin banget girlband Dari zaman gue kecil Dari abytree gue suka Bening Sekarang bikin ribbon lagi mereka Nggak bening Rawon Gak jadi rawon Gue tuh suka banget Karena suka aksi panggung Ada ya koreonya blackpink yang lu bisa gimana? Ya itu kan yang naik peda barang anjing Asek ya gitu Kalau mencetinga Kayak gitu deh Gue suka banget lah aksi-aksi panggungnya Karena enak gitu dilihat Kalau girlband itu kan enak dilihat Visualnya enak, suara juga enak Nah hari ini Kebetulan banget nih kita bisa Kedatangan 2 personel Girlband Personel girlband nya itu rata saru pahit Bener Sama rata saru pahit sama rata saru handphone Gak Rata saru pahit udah rata saru handphone Ada ada Bener chat ada? Ada ya? Bukan lah Ini girlband nya dari First First Pake V1IRST Perdana Langsung aja kita panggil yang pertama Dari team lo? Dari team lo? Dari team lo dulu ya? Bukan dari team lo, dari First Kalau team lo wawan Nanti wawan yang dateng Ini timnya apa? NTS 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 Langsung dipanggil saja ini dia Jessica 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 di tengah Pake kayak gitu dong Gak ada Emang ada Tuh Oh gitu Cocok 1 2 3 Tapi gini Gitu 1 2 Aduh Lu gak ikutan pake Oh iya iya Ulang-ulang Lu bisa ngelipetin petis Ayo dah boleh Ayo gimana 1 2 3 Anak gua ngeliat gimana Anak aku tuh Ambil seumuran pamu kali Umurnya 11 tahun Kamu udah pamurnya? Udah aku kamu loh Oh iya Kalo logo itu kayaknya Kayak mau dijual gitu Gitu Iya 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 Eh Jess Tadi kan kita udah ngomongin musik Kalo Pichan sukanya Yang soloi-soloi Kalo aku Rockband-rockband gitu Kalo kamu suka musiknya Kaya gimana? Aku kebetulan sama kaya ko Pichan Tio Kamu tuh gak Gendut gue Diabetis gak? Yang soloi-soloi Oh penyanyi soloi Cowok Oh cewe cowok Siapa? Misalnya siapa? Kalo dulu Jaman-jaman kecil tuh Karena aku suka banget sama kak Agnezmo Aku bisa dengerin kak Rue Terus kalo yang dari luar Tori Kelly Tori Kelly Oke Iya 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 Itu mah ngok-ngok Jadi bakanan Kalo ini Nikitirta 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 Ini Nikitirta gak masak sekarang Pernah yang sampai dia ke Hongkong gitu kan? Siapa? Nikitirta Ngapain di Hongkong? Nyanyi gak tau Iya Tauan dia kan? Gak tau aku Emang bener Nikitirta? Iya Oh gitu ya? Yang dulu sama Vanessa ya? Iya sama Vanessa Angel Dia punya single Oh iya bener-bener Lu update juga ya? Update Jaman kecil Iya 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 Langsung semangat Enggak lah Lagunya dia untuk naikin mood ini Maju tak gentar Bisa 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 Kebetulan Karena Saya penyanyi Iya Jadi biasanya aku sering dengerin lagu-lagu sendiri Oh First First Satu lagu dong Bagian revnya dong Yang Rasa Rasa Coba coba Rasa Rasa Sroberi Ini bukan Jualeskobok Ini bukan Jualeskobok Lagunya First Rasa Ini single Coba nyanyiin dong Bagian revnya Di atas sama Tak seperti yang lainnya Udah Lanjutin Lanjutin Pada tandunya Hanting di hidung Ini ngomongin serban tapi Jadi ahane lagunya Oh ya itu udah dirilis ya berarti Ternyata Saya disuruh nambahin Karena saya belum belajar Jadi saya tambahin aja Siapa tau Lagunya jadi Bagus jadi lagu cinta Plus Rasa Mitos dari Cina Bisa nanti kita bikin kolaborasi Boleh Boleh banget Gua punya single di spotify Dengerin Judulnya Ikan Belida Oh beneran Beneran Kamu cari di spotify Ikan Belida Ikan Belida Kamu laporin langsung ke komisi penyaran Tapi ini kan tim gua nih Jessica Gua punya tim juga ga? Punya dong Gua punya tim dari Ini jauh gua bawa dari Berbes Berbes Dari BSD Dari BSD Seorang wanita cantik juga Anggota dari Girlband First juga Iya Kita panggil dengan tepuk tangan yaitu Sacchiko Sacchiko Hai Sacchiko Talk long Sacchiko Ini Sacchiko 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 suka ini juga Model penyanyi sama kayak Gimana? Kamu suka singer, soloist Atau yang Batalion Yang grup Yang grup Yang grup Yang grup Aku tuh sebenernya dengerin Apa aja yang lagi aku suka sih Jadi soloist dengerin Band juga dengerin Terus kayak Grup-grup Korea Dan Tapi sama kayak Ini dong Jessica Nyanyiin lagu sedikit Lagu first juga dong Tadi kan udah nyanyiin yang rasa ya Kamu nyanyiin salah satu lagi Karena aku girlband banget Jadi aku sukanya lagu kita yang agak update Agak update Namanya Malu-Malu Aku ga ga ikutin ya Kan kita ke team Oke Adududuh Berhenti jantengku Saat Eh jangan berhenti jantengku Lu ngedoain dulu Udah dua episode Dan Masa Berhenti beneran Itu kalo buat lu romantis Buat dia itu doa loh Buat dia itu Lu yang bener lu tragedi Amit-amit Ayo tak mau maaf Ayo lang-lang-lang-lang Pulang ya Satu, dua, tiga Aduh, duduh Berhenti jantengku Saat Aku baca Namamu menyapa Oh bagus nih lagunya nih gue suka banget girlband dari dulu tuh gue ikut anak gue juga pengen jadi girlband katanya tapi gue bilang jadi coklat coklat aja tapi aku cewek yang pertama tapi gue bilang udah tapi kalau si first ini udah berapa lama sih terbentuknya? kita tuh satu setengah tahun lah kok masih baru juga ya pokok bayi tuh baru tunggu gigi itu biasa iya imunisasi belum selesai, masih eksklusi masih panjang ke jalanan kalian masih di posyandu nah kalau sekarang juga katanya si first agak ini ya pergeseran image atau gimana karena perambil alihan manajemen? jadi kalau dulu? dulu manajemennya Manchester United kan? iya dong aku udah ngoro dulu dengar-dengar sekarang di Benny Chontoh ya kan? kaya Benny Chontoh jadi pindah manajemen? iya dulu tuh kita kayak imagenya bener-bener yang cute anak kecil yang pink-pink karun masih kecil nih sekarang satanik nyegit pimpin kulinti ya? ngeble ayam bak satanik keren tuh banget nih dengong munyet dengong munyet dengong munyet tonton munyet yuk kamu tuh demokunu tuh demokunu tuh yuk yuk ini kasih kancang yuk pribadi di mecha apa? dulu kan masih umur ya? dulu ngikutin umur ya? jadi lu ya masih cute-cute gitu sekarang gimana? Lebih mature, sebenernya kalau dibilang umur juga ngegagal sih kan barunya cuma ga nyampe setahun kan, terus kayak yaudah sekarang dibikinnya lebih mature, lebih dewasa, terus kita mau nunjukin karakter kita masing-masing, kayak misalkan yang sebenernya tuh ada temen kita namanya Faella sama Rara, mereka kan imagenya tuh tomboy sama seksi sebenernya aslinya, nah tapi karena di dulu tuh dibikinnya cute semua, jadi mereka belum ada kesempatan buat keluar, jadi persona masing-masingnya belum kelihatan. Ini kan sekarang juga di asuh lah ya oleh Om Patrick Effendi, seorang yang sukses dulu ngebawa koboy junior dari koboy dulu, tapi kita harus tes dulu nih mereka, nanti kita akan tes seberapa tahu pengetahuan soal musiknya Chan, kita ada dua ujian di kampus Uci ini, Ujian nada sama ujian botol, kalau botol itu lebih ke fisik, kita akan uji kamu selain pengetahuan fisik sebagai girl band kan juga penting, makanya nanti kita sebelum ujian kita kasih gingseng, biar kalian semangat ya, Tapi kalau ini kita beneran, kita harus siapa yang kalah nanti hukumannya lumayan berat nih, Ini harus serius nih, karena hukumannya akan bikin malu generasi kita selanjutnya, jadi kalian nyanyi, kita koreo, Saya emang suka Tauran, kakep setan, semua saya joget, malu mau kondilihan sama Kikusumo, Tua banget lah, tapi gak seangkatan, senior, seniornya Kiki, dukun, dukun lagi, oke, tapi ini kita mau yang ujian pertama dulu ya, Oke, ujian nada, Yang pertama nih, ujian nada, jadi ujian pertama dimulai dengan ujian nada, dimana nanti setiap peserta nih, dari NTS ataupun SSS harus nebak judul dan penyanyi atau band dari sepotongan lagu yang diputerin, Kalau jawabannya gak lengkap, misalnya cuman penyanyi aja, judul gak tau, dapet 5 poin, ya setiap pertanyaan yang bener bakal dikasih plus 10, yang salah, minus 10, dipotong jari gitu, Kupingnya doang, gitu doang, ya gak ada kupingnya satu, gak apa-apa lah ya, tapi kan kakak kan, bukan kita kan, bukan kita kan, Kita akan potong 10, tapi karena dipotong 10, makanya kita akan kasih modal, 100, dari bank, oh belum masuk, belum, kita akan kasih 100 buku tilang, nanti kami bagi-bagi ke polis saluntannya, susah banget, kagak dong, udah ya, Ini kalau kalian memang segitu musiknya harusnya tau, apalagi musik-musik jaman sekarang, Ini lagu abu jaman sekarang kok, kayak sarukan, gak ada dong, sarukan gak? Eh tapi bikin belnya dulu dong, masing-masing kalau, kita kasih bel ya, gue ambilin, tenang, ada bel ya, ini belnya, Ih lucu banget, kita kasih dua bel, yang pertama itu ada, ini ngelilit sebenernya, harinya satu tapi gak apa-apa, Oh ya gitu ya, gue ujiin aja, kayak lonceng dukun, eh kaget beneran ya, Oke, siap, itu contekan kita nih, ini contekan kita, kita tahu semua jawabannya, ini kita berdiri atau duduk? Duduk aja, duduk sini aja, sini, oke, gak boleh kasih tau pak, gak boleh lah, Ini harus kompetitif, masih cepat, gue ogah nari gue pokoknya, eh itu jangan kasih contekan dong, eh Oke, kita langsung mulai saja, ini dia, ujian nada, lagu pertama kali, lagu pertama, Malik, di esensial, kita bikin romantis, salah, gue udah salah gak sih? Betul? Loh, 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 apa yang menyebab? Yakin dengan petanya, jawabannya karena kalau sampai, salah kamu akan digimbal, Tapi kayaknya iya gak? Malik, di esensial, kita bikin romantis? Yakin? Karena salah judul, itu akan membuat kamu salah Tapi kalau misalnya salah judul, minus 10? Enggak, enggak, kalau penyanyi bener judulnya salah, plus 5 Oh gitu, iya, oke, lock Oke, lock, oke, jawabannya adalah Lagu kedua di ujian nada Aku New jeans New jeans aduh, apa sebenarnya? Kalau gak tau boleh dilempar ya? Enggak, enggak, enggak New jeans New jeans ini Tangan saya, eh bukan, gak lancun Bukan lancun ah Bukan lancun ah Bukan lancun ah Aku gak boleh dibantu, gak boleh Oke, oke abis-abis boleh-boleh 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 Oke jawabannya adalah Oke berarti sekor bentarnya 5-15 Oke lagu ketiga di ujian nada Oke kita kunci jawabannya Oke jawabannya adalah Oke masih ada tujuh lagu lagi kita masuk ke lagu keempat dari Korea Utara bukan ujian nada kurang skena nih ini dulu manggungnya sering pakai batik dan dia ini adalah pencipta lagu yang tadi saya bilang Ikan belida itu Oh iya personenya ada enam orang ada enam orang satu sumpit-sumpitnya dalem banget Oh iya ini band berarti ya iya band nice trader ya apa ya Kak Hitna kali Kak Hitna Oh iya Ternyata Heidi Yunus jauh juga ya iya judulnya judulnya ini kadanganku iya kok aja deh eh nggak udah nanti kalau misalkan salah judulnya juga diminusnya makin banyak ya iya nggak usah kayak aja oke kamu mau jawab nggak pas jawabannya kita masih ada enam pertanyaan lagi ya kita masuk ke pertanyaan eh 5 pertanyaan lagi kita kita masuk ke pertanyaan ke-5 di ujian aja hai 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 kaget Oke yang benar adalah Oke kita langsung masuk pertanyaan berikutnya di ujian nada Oh siapa jalan-jalan yang mana Tom Jessica tuh Oh Yusika Nggak ya, nggak dimaafin Oke Nasar Nasar Udin kan? Demokrat Bendum Seperti mati lampu Dilok? Oke, jawabannya adalah Yes Seperti mati lampu Satu lagu Satu lagu Gila lagu ini emang enak banget Parah-parah Nanti kalau kita kalah nyanyi lagu itu ya Iya sih sungguh Kamu masih lima tahun ku tahu Oke, kita lanjut lagi Masih ada beberapa pertanyaan lagi Ini dia pertanyaan berikutnya Ujian ada Aku Lupa lagi Runtah ya Luntang Lantung Lantung Undurung Rungkat 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 Ayo mau dilempar Coba Yang nyanyi itu Siapa yang nyanyi? Teti Kadi Itu? Bukan Eh tapi kalau salah Di minus Di minus Dipake anting anak pang Cukur mohap Biasa itu Biasa itu Kuyur Waton Kuyur Waton Oke kita masih ada tiga pertanyaan lagi Kita masuk ke pertanyaan ke delapan Ujian nada Tiga Oke Jessica Fiera Iya Judul lagunya Perih Jawabannya adalah Jawabannya adalah Bts Jodohnya Dynamite Oke 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 Jawabannya adalah Wah Asik Malu Pada lagu Ini Emang Emang bagus ini Dynamite dari Sebenarnya kan Namanya Sutet kan Bts Tower Tower Oke Pertanyaan terakhir ya Ujian Nada Ini kalau kalah kita Klaim disini Jadi kamu jadi kuas Masuk ya Pertanyaan terakhir di Ujian Nada Ya Ujian Ya Hei 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 Oke Kita udah pernah jalan juga ini Jadikan aku satu-satunya Iiii Jadikan satu-satunya Jangan itu Tengah 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 Jadikan aku dua-duanya Jadikan tiga-tiganya Jadi gak bisa mikir ini aku Pelibur lara Jadikan aku pelibur lara Jadikan aku terbintingin Kidung setia Kidung setia Itu Christian Bukan ya Bukan Jisika Asma Librasi Yang nyanyi Sugi Sugi Nyarto Sugi 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 Asma Librasi Asma Librasi Asma Librasi Asma Librasi Asma Librasi 150 untung NTS dan 120 untung Riftless Mantap, kita akan bantai di Ini fisik, biasanya gue kalah juga sih Gak ada harapan Kita bisa menang Dengan, kita itu charming Kita pasti bisa Tenang-tenang, kita akan tetap menang Kakak udah kuat, siapkan koyonya Ini ujian botol Ujian botol dimana Peserta harus menelan botol Gak apa-apa Jadi gak, ini ujian botol ini Peserta harus menjatuhkan botol dengan menggunakan Stoking yang berisi bola, pukul gitu ya Punya waktu satu menit untuk menjatuhkan Botol sebanyak-banyaknya Permainan terdiri dari dua babak, babak pertama Peserta lawan peserta, babak kedua Host lawan host, jadi Jessica lawan Saciko, Sachi Abis itu nanti saya lawan Archa Borobudur Saya kan lawan guru kembun Betul sekali Betul sekali Jadi setelah nanti Saci lawan Jessica Guru Gembol lawan Hari Divertes Siap Oke kita masuk ke games kedua Ujian botol Jadi ujian botol ini dimana peserta harus menjatuhkan botol Menggunakan stoking yang sudah diisi sama bola ya Dan masing-masing peserta punya waktu satu menit Untuk menjatuhkan botol sebanyak-banyaknya Dan ini ada tantangannya juga Ada kertas gelas Kalau botol kita dapat poin 20 Plus 20 Kalau gelasnya yang kena sampai jatuh Itu hukum pancung Kita kan disentil jakmonnya ya Dua kali Minus 10 Permainan dari dua babak Nanti host lawan host dan peserta Saji kau akan melawan Jessica Gua akan melawan Patragumala Betul dan tim yang menjatuhkan botol yang paling banyak Jelas dia yang akan menangkan pertandingan ini Oke selesai kita mulai Berarti kita duluan ya Kita duluan ya Gua akan memberikan Jessica Tolong doain aku ya Gua akan jauh lebih atletis dari lu Oh gitu Eh sayang Eh sayang Eh sayang Oke Waktu ya sudah siap Gak boleh dipegang gini ya Gak boleh Gak boleh Oke Waktu Gantung Tiga Dua Satu Eh Cuma udah mulai Oh udah mulai Ayo Kak Tapatra Ayo Monggo Satu Tiga Kanannya 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 Abis 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 Gua berhasil menjatuhkan tiga botol Dan tiga kertas Gua menjatuhkan Dua botol Ini Ini Kita gitu Tadi Empat Betul Matra 2 botol 21 gelas Enggak gelas gue gak jatuhin Iya jelas semua Enggak Gak ada buktinya Dua 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 kita mulai 321 botol dua botol tanpa satu kertas pun jatuhkan mantap strategi macam apa itu botolnya tiga tapi kertasnya lima lima ini akan menghitung dulu siapakah yang akan memenangkan games ini apakah tim NTS atau SS SS kalau dari pertama tadi kita masih unggul ya 30 poin kalau tadi perhitungan lo tadi bolehlah tapi kalau dari sini kayak hancur tujuh ya hancur-hancur aku mau mengajukan aku mau pindah kita akan melihat skor akhir recap total dari skor keseluruhan ya dan ini dia skor akhir semua salah aku ini semua salah Aldi Tahir bener-bener sudah membuat kita 70 persen iya Aldi Tahir ya sama tukang rujak ya kenapa buah ditaruh di akwarium kan salah tukang rujak juga tuh ya oke berarti hukumannya kayak tadi kita semangatin dimana saya Ciko nyanyi cicak-cicak di dinding cican lurik diganti liriknya huruf vokal A semua dan pican akan membuat koreonya mengikuti misalnya cicak-cicak cicak-cicak di dinding biar dia merayap gitu itu korea juga kamu yang bikin aku ikutin kamu ya lu pas datang seekor nyamuk lu harus jadi nyamuk ya lalu ditangkap gitu ya oke siap ini dia hukuman dari ujian kita hari ini sebenarnya ini referensi gayanya harus gini-gini ya Kak kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira Cucuk, cucuk, cucuk. Cucuk, cucuk, cucuk. Kamu bikin gelakannya dong mikro kamu? Ya, gini, harus kegelakannya. Aku ikutin kamu. Kamu alger, Ben, ayo. Cucuk ya. 1,2,3. Cucuk, cucuk, rungu, cucuk, rungu. Ditu seukurnya mu. Dulu dihunggu. Cucuk, cacatnya dihungguk ya. Awal yang ketemu gue, Cucuk. Gue patahin tulang hunggu gue. Pichan dan Saciko. Tunggu menang, Cucuk. Tapi, kembali di episode hari ini. Berarti akan bertambah bintang. Jadi kalau menang tuh dikasih pin bintang. Sebenernya banyak kakek ya. Tadi Aldi Tahir telah meruntuhkan kemenangan gue yang berturut-turut. Meruntuhkan Aldi Tahir. Dan hari ini gue mengakui kekalahan karena strategi gue yang kurang baik. Baik, betul sekali. Jadi kemenangan untuk NTS Nice Try Squad akan disematkan oleh Selin. Silahkan kemari Selin. Hai Selin. 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 Asik. Ini kita bintangnya udah ada ya? Udah ada. Boleh. Ih bintangnya. Silau. Tapi gak boleh diambil dulu. Oh gitu. Ada syaratnya lagi. Apa tuh? Jadi Sachiko sama Jessica harus nyanyiin lagu kalian dari first. Terus biar abang-abang disini harus joget. Oh joget lagi ya. Tau gitu gue kalah aja. Siap. Siap. Siap dah. Fine. Kita di belakang dong. Di latar dong. Di depan. Di depan. Kan kita gak tau koreonya. Kalian mengikutkan semua yang dikatain sama Fisa Cikoni. Dikatain. Jelek loh jelek. Gedut-gedut. Kalau malu-malu udah ada scene malu-malu. Oh iya. Ayo. Ini lagunya yang mana? Malu-malu. Jadi ekspresinya harus malu-malu gitu. Malu dan takut. Dan wuuu gitu. Ini lagi jatuh cinta sama cowok. Eh. Cewek. Ceritanya scene jatuh cinta kayak. Oh. Oke deh. Mungkin saling tatap-tatapan juga. Eh boleh tatap-tatapan. Boleh tatap-tatapan. Boleh cinta sama dia? Iya. Gak mungkin lah. Aduh. Ya pokoknya gue lagi falling in love lah ya. Gue lagi malu-malu ya. Aku lagi jatuh ceritanya sama kamu gitu ya. Ceritanya. Ceritanya sama Celine. Iya. Oke. Yuk. Let's go. 1, 2, 3. Aku takut bila aku membisu saat mata kita. Bertemu. Ku malu. Aku takut bila aku membaku saat kau bicara. Dan diam. Ku malu. Aduh harus bagaimana. Ku malu tapi ku mau. Tolong aku. Aku malu-malu. Tapi mau. Oh. 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 Mau malu-malu jogetnya gini. Wah. Temen-temen-temen. Mantap itu lagu udah reverse ya. Malu-malu. Enak enak enak. Thank you. Thank you. Ini karena abah-abah sudah berjoget dengan dalem banget perasaannya. Maka jenang-penang bakal aku terahim. Yang masak siapa, Celine? Kamu akan memasakannya, Celine? Iya, betul. Asik, Najib empat mintanya. Akhirnya nempelin ke NTS nih. Aldi Tahir. Sudah selesai. Itu dia permainan hari ini. Ujian kita sudah selesai. Dengan kenangan kembali di NTS ya. Dimana hari ini, buktikan kalau ternyata tim Patra dan juga Jessica lebih jago daripada Pica dan juga Sace. Enggak daripada Pica doang. Oh iya. Salah tim aja sebenernya. Sace salati. Baiklah. Memang kalau kita bertiga. Kamu ingin merebut anakku? Tidak bisa, Sang Kuryang. Kalian lebih memilih petani jambu. Daripada akal Bandar Springbank. Baik, kalau begitu. Mungkin di episode ini SSS boleh kalah. Oke. Namun di episode kedepan belum tentu kami, empe triple S kalah lagi. Iya, iya, iya. Jadi mau tahu siapa yang akan menang di episode selanjutnya? Kalau gitu jangan lupa ikutin terus UTS di YouTube Kampus Suci. Betul. Jangan lupa subscribe, like, komen. Terutama kalau udah saran siapa yang cocok jadi dosen Kampus Suci, guru besar Kampus Suci, ibu kantin Kampus Suci. Dan juga tema-tema episode dan juga tamu-tamu lainnya silahkan diusulkan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah! Ciao!